Sebelum memulai video ini, bagi yang belum melihat episode sebelumnya, silahkan klik link yang ada di komentar atau yang ada di pojok kanan atas ini. Kisah dimulai dengan melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Riddy mendapatkan sebuah bingkisan kotak. Saat Riddy memberanikan diri untuk membukanya, ternyata isinya adalah gaun. Lalu datang Vans dengan gaya khasnya mengatakan, kalau dia berharap Riddy suka dengan gaun yang dia berikan. Riddy pun dengan gugup mengatakan ya, kalau dia sangat suka dengan gaun yang diberikan oleh Vans. Lalu dia mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Sunny kepadanya. Kalau Vans terlihat penuh dengan cinta berarti dia memiliki tujuan lain. Vans mengatakan kalau Riddy pasti akan terlihat cantik mengenakan gaun itu. Dia lalu meminta Riddy untuk segera mengenakannya sekarang juga. Adegan pun berpindah ke Isani dan Sunny. Saat itu terlihat Isani ngambak dengan Sunny. Tetapi Sunny memberikan kejutan yang membuat Isani terkejut bahagia. Sunny memberikan cetakan undangan pernikahan mereka yang tanggal pelaksanaannya adalah hari ini juga. Sunny melakukan itu karena hari ini adalah hari spesial mereka. Yaitu tanggal yang sama saat mereka bertemu di kapal pasiar. Isani pun sangat senang dan dia pun langsung bergegas memberitahukan keluarga. Tentu saja saat itu keluarga terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Isani. Arya dan nenek langsung saja menentangnya. Tetapi Isani tetap ngotot dan dia akan berbicara kepada Vans. Karena Vans adalah kuncinya saat ini. Vans setuju maka semua orang di rumah akan setuju. Kembali ke kamar terlihat Riddy telah memakai gaun pemberian Vans. Dan dia bertanya kepada Vans. Apakah akan ada acara khusus sehingga Vans memberikannya sebuah gaun? Vans bilang kau akan segera mengetahuinya karena akan lebih banyak kejutan untukmu nanti. Berikutnya Vans memberikan hadiah berupa bantal menyerupai hati mirip dengan bantal yang diberikan kabir kepadanya yang telah dibakar oleh Vans. Dia memberikan itu sambil mengatakan permintaan maafnya karena telah membakarnya. Hal ini tentu saja membuat Riddy merasa aneh. Sejak kapan Vans peduli dengan perasaan orang lain? Tak cukup dengan bantal, Vans mencoba membangun kemestrinya bersama Riddy. Dengan mengatakan kalau dia membayangkan Riddy menggunakan gaun itu saat dia pergi ke toko untuk membelinya. Dan kini kau terlihat lebih cantik dari apa yang kubayangkan sebelumnya. Tetapi hanya ada satu yang kurang. Vans selalu melepaskan ikatan rambut Riddy lalu mengajaknya menari. Selama menari Riddy semakin takut melihat Vans. Dia berpikir Vans akan segera membunuhnya. Karena sepengetahuannya Vans juga menciptakan momen indah bersama Ragini sebelum Ragini mati. Kekhawatiran Riddy saat itu dilihat Vans. Dan dia bertanya, mengapa Riddy melamun? Tersadar karena ditanya oleh Vans, dia pun mengatakan kalau dia tidak sedang melamun. Vans selalu meminta Riddy untuk bergaya karena dia ingin memfoto Riddy. Sambil mengatakan, kau terlihat cantik, aku harus mengabadikannya. Siapa tahu aku tidak memiliki kesempatan lagi nantinya. Mendengar itu, Riddy semakin panik. Dia mengartikan ucapan Vans kalau Vans akan segera membunuhnya. Dan ini semacam kebahagiaan terakhir yang diberikan oleh Vans. Ketika Vans pergi, Riddy menangis ketakutan. Adegan pun berlanjut ketika Ishani memberitahukan rencananya yang akan menikah hari ini juga kepada Vans. Tetapi Vans menolak permintaan Ishani saat itu. Ishani lalu marah dan membandingkan perhatian Vans yang selama ini hanya untuk sia. Seakan-akan adiknya hanya sia. Dia juga membandingkan Vans yang tidak mengenalnya dibandingkan Sani. Sani lah yang kini paling mengerti tentang dirinya. Mendengar itu, Vans terdiam lalu dia mengambil sari dan memakaikannya kepada Ishani. Lalu mengatakan, kau akan menikah hari ini juga. Ishani yang mendengarnya pun terlihat sangat bahagia. Dari luar ruangan, Riddy mencoba memanggil Sani yang saat itu masih bersama Vans dan Ishani. Lalu mereka bertemu di dekat makam ragini. Ketika sampai, Sani terlihat marah kepada Riddy yang nekat berbicara padanya siang hari seperti ini. Jika Vans tahu, habislah aku, kata Sani. Tetapi Riddy tak peduli apa yang dikatakan oleh Sani. Karena dia sangat panik mengira Vans akan membunuhnya. Riddy menceritakan sifat Vans yang janggal kepada Sani. Lalu dia memutuskan akan membongkar makam ragini sekarang juga dan memberikannya kepada polisi. Agar Vans ditangkap. Riddy juga mengatakan kalau dia akan memberitahu dia. Mendengar kata dia, Sani bertanya siapa dia yang Riddy maksud. Nah, sepertinya di sini ada hal yang aneh. Mungkin kita sudah tahu kalau dia yang dimaksud Riddy adalah Kabir. Tetapi mengapa Sani tidak tahu? Ketika itu, Riddy pun tidak menjawab pertanyaan Sani. Dia meminta Sani untuk membantunya menggali makam karena mereka tidak memiliki waktu. Saat mereka menggali, terdengar suara langkah mendekat sehingga Sani terpaksa pergi meninggalkan Riddy. Dan Riddy berpura-pura menggali di lokasi lain. Ternyata yang datang adalah Arya. Arya mengatakan kalau nenek memanggilnya. Arya pun bertanya apa yang sedang dilakukan Riddy. Tetapi Riddy mengabaikan Arya dan masuk menjumpai nenek. Setelah bertemu dengan nenek, ternyata nenek tidak memanggilnya. Lalu terdengar suara teriakan Isani yang memanggil nama Sani. Mereka semua berlari keluar ke sumber suara Isani. Dan terlihat Isani menangis melihat tubuh Sani telah terkapar dengan luka pukulan di kepalanya. Yang mengakibatkan Sani telah mati. Isani tentu saja histeris melihat Sani yang sudah tak bernyawa. Dan fans mencoba menenangkan Isani di sana. Sedangkan Riddy ma tentu saja langsung mencurigai Arya. Karena dialah membuat panggilan palsu kalau Riddy dipanggil nenek. Dan dia berjanji di hadapan mayat Sani kalau dia akan mengungkapkan kebenarannya. Berikutnya di dalam rumah Arya menunjukkan sebuah video melalui handphonenya. Dan mengatakan kalau dialah pelakunya. Melihat itu terlihat wajah fans terkejut dan merasa tak percaya. Sedangkan Riddy saat itu belum mengetahui video apa yang dilihat oleh fans. Arya lalu mendatangi Riddy ma mengatakan kalau Riddy ma pembunuh Sani. Sambil menunjukkan video Riddy menggali tanah dengan alat yang dipakai untuk memukul kepala Sani. Riddy langsung membantah dan mengatakan kalau dia tidak membunuh siapapun. Tetapi Arya terus mencecarnya sehingga Riddy mengungkapkan kalau Arya juga di sana sebelumnya. Dia membuat panggilan palsu kalau aku dipanggil nenek, kata Riddy ma. Mendengar itu ayah Arya marah, tidak terima anaknya dituduh sebagai pembunuh. Sehingga dia segera menelpur polisi agar menangkap Riddy dengan tuduhan pembunuhan Sani. Tetapi fans meminta untuk menghentikannya. Tidak perlu ada polisi di sini. Aku akan menyelesaikan masalah ini dan aku yakin Riddy ma tak mungkin membunuh Sani, kata fans. Mendengar itu Arya terlihat jengkel dan terus mencecari Riddy ma. Nenek pun angkat bicara meminta Arya untuk menghentikan ojihannya. Sani baru saja dibunuh tapi kau malah sibuk menuduh Riddy ma tanpa bukti yang kuat, kata nenek kepada Arya. Setelah itu semua pun pergi dan tinggallah Riddy ma dan Arya di ruang tamu. Dan mereka saling mengintervensi saat itu. Arya mengatakan kalau kau beruntung mendapatkan pembelaan dari fans. Sedangkan Riddy berjanji akan menemukan bukti kalau Arya yang membunuh Sani. Berikutnya Riddy ma mencoba menemui Isani tetapi Isani sangat marah kepada Riddy ma dalam kesedihannya sehingga mereka tidak bisa bicara. Di lain tempat fans yang sedang duduk diam berpikir siapa pembunuh Sani, Anupia datang dan bertanya mengapa fans membela Riddy. Padahal video itu sudah jelas menjadi bukti kalau Riddy yang membunuh Sani. Tetapi fans mengatakan itu tidak cukup menjadi bukti dan dia berjanji akan mencari siapa yang membuat hati adiknya terluka. Adegan berikutnya terlihat Riddy yang berjalan di lorong bertabrakan dengan fans sehingga rambutnya tersangkut di kancing baju fans. Lagi-lagi adegan yang membangun kemistri mereka terjadi. Ditambah sebelumnya fans membela dirinya membuat kesan tersendiri untuk Riddy ma. Fans melepaskan rambut Riddy yang tersangkut lalu dia meminta Riddy untuk berhati-hati. Tetapi entah mengapa Riddy yang terlalu sensitif menghubungkannya ke peristiwa pembunuhan Sani. Dia mengatakan kalau dia tidak perlu berhati-hati karena dia tidak melakukan apapun di rumah ini. Fans tersenyum dan berbalik meninggalkan Riddy. Tetapi Riddy menghentikan fans dengan berani Riddy bertanya. Tundangan adikmu baru saja mati dibunuh tapi kenapa kau terlihat sangat tenang? Mungkin bisa saja kau dibalik kejadian ini kata Riddy kepada fans. Seketika fans tertawa lalu dia mengatakan Dimana ada pembunuhan pasti fans serai singganialah pelakunya. Kau selalu mencurigaiku. Membunuh Raghidi, membunuh Mr. Sati dan kini Sani. Aku yang selalu kau tuduh. Jika aku pembunuh berdarah dingin aku sudah membunuhmu sejak dulu. Dan aku tak perlu membelamu seperti tadi kata fans. Fans lalu bertanya kembali kepada Riddy. Tauku kau tidak terlalu menyukai bunga mawar. Lalu kenapa di video itu kamu berada di taman bunga mawar? Bisa beritahu aku apa alasannya kata fans. Riddy yang gugup tak mau menjawab dan mencoba pergi. Tetapi fans mengurung dan menyudutkannya ke tembok. Dalam posisi tersudut Riddy menjawab. Aku telah menemukan bukti tentang pembunuhan Raghidi. Mendengar itu fans pun tersenyum. Sambil mengatakan. Kau boleh tak mempercayai siapapun termasuk aku. Permusuhan apa yang sebenarnya kita miliki saat ini kata fans sambil tertawa. Lupakan Raghidi. Fikirkanlah nasibmu sendiri. Karena kau begitu berharga Riddy Ma. Fans mengatakan itu sambil melarai rambut Riddy Ma. Dan kisah pun berakhir sampai di sini. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Ismail Marjawan Season 2. Lalu siapakah sebenarnya pembunuh dari Sunny? Kita nantikan jawabannya di kisah berikutnya. Jadi untuk mengakhiri video ini seperti biasa. Bagi kamu yang suka videonya silahkan like dan jangan lupa tinggal dan komentar. Bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di Seri Ngomongin Ismail Marjawan Season 2 berikutnya.